Hai teranus 2221 minggu-minggu mulai mulai diluruh di luar kala buah itu balik kembang ibu kembang apoi kejar deh kembang lengkeng lengkeng gitu enggak kuat guys batangnya jadi ditambah ini ditambah lanjaran Alhamdulillah teman-teman sampai-sampai Bapak Oman menambah lanjaran lagi teman-teman pada rubuh saking berat buah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatani Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membuat kalium silika teman-teman tapi dengan bahan sederhana saja yaitu silikanya kita menggunakan semen kemudian kaliumnya kita menggunakan ini ampas karbit teman-teman ya ini limbah karbit sisa endapan dari karbit yang sudah digunakan pada bengkel las ya bengkel las karbit nah ini kalium silika ini fungsinya untuk mencegah tanaman tomat dari antraknosa teman-teman ya juga mempercepat pematangan buah tomat sebetulnya bisa untuk tanaman yang lainnya seperti cabe ataupun yang lainnya teman-teman ya ini untuk pembesaran buah pematangan buah juga mencegah dari serangan antraknosa atau patek teman-teman ya Nah teman-teman kita nanti akan cairkan ini semen dan ampas karbit ini ke botol ini sekitar satu liter lebih teman-teman nah ini sudah ada sebelumnya teman-teman ya kita akan tambahkan untuk airnya kita akan menggunakan cairan mkp buatan yang dicampur dengan nitrobakter teman-teman ya Oke teman-teman tahap pertama kita akan haluskan dulu ini ampas karbitnya teman-teman ya dengan batu saja seperti ini nah kita haruskan dulu ini ini untuk pematang buah juga melindungi buah dari patek ya dari jamur karena ini sifatnya fungisida juga teman-teman ya bahkan ampas karbit ini bisa juga berfungsi sebagai insektisida teman-teman ini kita haruskan disini nah untuk dosisnya kalau teman-teman mau bikin banyak dosisnya 10 liter air ampas karbitnya satu kilo ya kalau pengen bikin banyak satu kilo ampas karbit air 10 liter baik menggunakan air nitrobakter ataupun air hujan seperti ini perkembangan terbarunya ini kita kontrol-kontrol teman-teman lihat Wow mantap teman-teman Nah kita sambil kontrol ini kebetulan karena habis hujan takut pada rubuh kita ikat Hai karena memang buahnya sudah berat tambah air hujan lebih berat lagi nah seperti ini Bapak Oman lagi kontrol tanaman buat manjarannya tomat Nah teman-teman supaya kita teman-teman juga melihat admin akan ukur pakai ini nah ini untuk satu liter berarti kita butuhkan 100 gram teman-teman ya Nah ini sudah kita dapatkan ampas karbitnya 100 gram teman-teman Nah ini kita kita masukkan ke botol ini teman-teman hai 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 ducks 生 mahi hai 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 i hai 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 nah bisa teman-teman saksikan langsung bereaksi ya ampas karbit dicampur dengan nitrobakter ya karena ini disini ada nitrobakter dan ampas karbit juga ya sisa teman-teman hari ini kita memperbanyak teman-teman sekarang kita kocok teman-teman nah seperti ini teman-teman ampas karbit dicampur dengan nitrobakter seperti ini hasilnya teman-teman lihat berbuih teman-teman ya nah sekarang karena kita membuat kalium silika kita akan tambahkan dengan semen juga 100 gram juga teman-teman ya nah teman-teman kita masukkan semennya 100 gram ke dalam botol ini teman-teman ya ya осkip 6 7 6 7 8 8 7 7 8 7 an 8 9 Nah sekarang kita kocok teman-teman Nah teman-teman Berbuih teman-teman ya Cairannya berbuih Ini sekarang kita tinggal Tambah lagi dengan Air nitrobacter Sampai agak penuh teman-teman ya Selanjutnya kita tinggal Tambah dengan cairan nitrobacter teman-teman Tapi kalau teman-teman Tidak punya nitrobacter Bisa juga pakai air hujan Saja teman-teman Nah karena kita ada nitrobacter Kita Penuhi botolnya ini Dengan Cairan nitrobacter teman-teman ya Kita ambil dari sini Kita isi lagi Sampai Ini agak penuh teman-teman ya Nah teman-teman Untuk dosisnya tadi itu Satu kilo Dari ampas karbit Ataupun satu kilo dari semen Kita encerkan dengan cairan 10 liter teman-teman ya Lebih bagus Dicairkannya Menggunakan nitrobacter seperti ini Nah teman-teman Kalau menggunakan nitrobacter seperti ini Ini Di fermentasinya Tidak lama teman-teman ya Ini Didiamkan Satu malam Juga sudah Bisa di Aplikasikan Bahkan Langsung pun Bisa di Aplikasikan sebetulnya Teman-teman ya Nah untuk dosisnya Ini Per tanki nya Kita gunakan 200 ml Teman-teman ya Untuk aplikasi spray ya Satu gelas ini Per Tanki Teman-teman Nah ini Walaupun semen Ini tidak akan Mengeras Teman-teman ya Dan bisa teman-teman saksikan Ini semen Dengan ampas karbit Dicampur dengan nitrobacter Reaksinya Seperti ini Nah ini Kita tinggal Permentasi Selama 24 jam Ataupun Satu hari Satu malam Kalau Ini yang Tidak dibolongin Tutupnya Bisa dikendorkan Saja seperti ini Teman-teman Permentasi selama 24 jam Nah untuk dosisnya Ini Satu gelas Per 15 liter air Dispraykan di Pagi hari Atau sore hari Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Dan akhir Wabilahitabik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau